Tempat penyembahan dan ritus dalam kepercayaan Marapuh. Tempat penyembahan orang Sumba dapat dibagi atas dua, yaitu di dalam dan di luar rumah. Tempat penyembahan di dalam rumah dilaksanakan di rumah yang tak didiami, rumah Marapuh, dan di rumah kediaman, sedangkan di luar rumah dilaksanakan di Tugu dan di Pahomba. 1. Penyembahan di rumah yang tak berorang Penyembahan yang dilaksanakan di rumah yang tidak didiami adalah penyembahan yang ditujukan kepada mahal luhur Marapuh Ratu. Rumah penyembahan ini disebut rumah tidak berorang Umandapata Ungu, atau rumah imamat Umar Ratu. Rumah ini dibangun agak jauh dari tempat permukiman dan bentuknya kecil. Atapnya terbuat dari alang. Pemimpin upacara adalah Imam Ratu. Penyembahan jarang diadakan, yaitu hanya pada waktu rumah penyembahan ini diperbaiki dan pada waktu panen. Setiap klan yang mempunyai hubungan dengan Marapuh Ratu ini harus membawa persembahan, seperti sirih pinang, kepingan emas, hewan dan mereka mempunyai tugas dan kewajiban tertentu dalam membangun dan memperbaiki rumah tersebut. 2. Penyembahan dalam rumah besar Umabokulu Sebelum diuraikan tentang penyembahan yang dilaksanakan di dalam rumah, akan diuraikan terdahulu tentang rumah orang Sumba. Hal ini karena bentuk rumah Marapuh tidak berbeda dengan rumah kediaman biasa. Rumah Sumba terdiri dari tiga tingkat, yaitu bawah, tengah, dan atas. Pembagian rumah ini menggambarkan kosmologi orang Sumba. Tingkat bawah tempat binatang, tingkat tengah tempat manusia, dan tingkat atas tempat Marapuh berdiam. Rumah asli Sumba berbentuk segi empat dan ditopang oleh empat buah tiang utama. Rumah ini dibangun dengan posisi arah utara-selatan. Rumah dibangun berhadap-hadapan dengan sebuah lapangan di depan rumah tersebut. Oleh karena itu, rumah yang di sebelah timur lapangan akan menghadap ke barat dan yang di sebelah barat akan menghadap ke timur. Di lapangan inilah tempat penguburan orang mati. Atap rumah Sumba pada umumnya terbuat dari alang-alang. Rumah itu dapat mempunyai menara atau umam batangu, dan tidak bermenara atau umam kamadunguh. Tiang yang terletak pada bagian depan di sebelah kanan merupakan tiang yang terpenting karena disinilah tempat penyembahan kepada Marapuh. Imam menanyakan kehendak Marapuh dan memperoleh jawabannya dengan cara menancapkan tombak pada tiang penyembahan atau kambaniru uratunguh. Tiang yang terletak di bagian belakang kanan disebut tinga menyendok makanan atau kambaniru mataku karena disinilah perempuan menyediakan makanan persembahan kepada Marapuh. Ia mempunyai dua pintu, yaitu sebelah kiri dan kanan rumah tetapi tanpa jendela. Rumah Sumba dibagi atas dua bagian, yaitu bagian laki-laki dan wanita. Bagian laki-laki berada di sebelah kanan rumah, sedangkan bagian wanita berada di sebelah kiri. Laki-laki naik dan turun melalui pintunya sendiri dan demikian pula dengan wanita. Pada bagian wanita terdapat dapur. Penyembahan kepada Marapuh dilaksanakan di rumah besar dan di samping itu di rumah kediaman masing-masing. Apa yang dimaksudkan dengan rumah besar adalah rumah asal dari beberapa subklan dan harus bermenara. Rumah ini disebut pula rumah persekutuan atau umabungburu. Rumah ini disebut demikian karena semua subklan berasal dari rumah ini dan di samping itu ritus-ritus diadakan di sini yang mempersatukan semua subklan. Upacara-upacara yang penting, seperti kebaktian pemujaan kepada Marapuh, perkawinan, kematian dan penguburan diadakan di rumah ini. Rumah ini juga merupakan rumah diam yang ditempati oleh orang tertua atau yang dituakan dalam kabihu. Apa yang dimaksudkan dengan rumah kediaman masing-masing adalah rumah yang didiami oleh anggota kabihu di luar rumah besar, karena mereka telah kawin atau oleh sebab lain dan membangun rumah sendiri, baik di dalam parainguh sendiri maupun di luar parainguh. Di rumah ini hanya ritus-ritus kecil yang dilaksanakan seperti meminta penyembuhan. Upacara keagamaan dilaksanakan oleh seorang imam, ratu. Seorang imam adalah orang ahli dalam bahasa-bahasa ritus keagamaan. Idealnya setiap klan mempunyai seorang imam atau lebih. Namun seringkali klan tidak mempunyai seorang imam. Oleh karena itu, klan tersebut dapat meminta bantuan seorang imam dari klan lain. Kecakapan untuk menjadi imam tidak diperoleh melalui usaha yang direncanakan dan disengaja. Kecakapan bergantung kepada bakat karisma yang dimiliki oleh seseorang. Pada umumnya kemampuan untuk menjadi imam diperoleh karena seseorang selalu membantu imam dalam melaksanakan tugasnya. Langkanya imam disebabkan oleh tidak ada usaha yang sengaja dan terencana untuk pengadaan imam serta hanya orang yang sudah dewasa dan kawin yang boleh turut upacara di bagian rumah penyembahan balai-balai besar atas. Pada umumnya yang menjadi imam adalah orang yang sudah tua dan laki-laki serta berasal dari golongan bangsawan atau orang merdeka. Perempuan tidak akan menjadi imam sekalipun ia menguasai ritus-ritus keagamaan. 3. Penyembahan di rumah kediaman Penyembahan kepada marapu dilakukan oleh keluarga dalam rumah kediaman mereka masing-masing untuk hal-hal yang berkaitan dengan keluarga itu sendiri yang dipimpin oleh seorang imam. Biasanya penyembahan yang dilakukan di sini hanya berhubungan dengan hal-hal yang kecil, seperti waktu sakit, kelahiran, menanam, pergi berburu. 4. Penyembahan di Tugu Korban, Katodah Orang Sumba percaya bahwa tempat-tempat tertentu didiami oleh kuasa-kuasa gaib, roh-roh tertentu. Kuasa-kuasa gaib dapat membahayakan manusia jika kepadanya tidak diberinya persembahan. Pada tempat-tempat tersebut didirikan Tugu Penyembahan. Tugu Penyembahan tersebut terdiri dari dua batang kayu yang ditanam di dalam tanah dan di bawahnya diletakkan batu ceper yang lebar untuk meletakkan bahan-bahan penyembahan. Dua batang kayu ini melambangkan laki-laki dan perempuan. Kayu yang melambangkan perempuan mempunyai dua cabang, sedangkan yang melambangkan laki-laki tidak bercabang. Tempat penyembahan ini berfungsi meminta pertolongan marapu untuk keperluan tertentu. Terdapat bermacam-macam Tugu Penyembahan sebagai berikut. A. Tugu Kampung, Katoda Parainguh. Tugu ini didirikan di depan rumah pemilik parainguh. Upacara yang diselenggarakan pada Tugu ini dimaksudkan untuk kepentingan seluruh warga parainguh. Disinilah dilaksanakan upacara untuk mengusir bala penyakit, menghilangkan aib dalam parainguh, memberi makan kepada arwah orang yang telah mati dan orang yang masih hidup. B. Tugu Halaman, Katoda Kawinduh. Tugu ini didirikan di halaman rumah masing-masing warga parainguh. Penyembahan pada Tugu ini dimaksudkan untuk meminta kesembuhan, berkat untuk penanaman padi, dan sebagainya. C. Tugu Pintu, Katoda Pinduh. Tugu ini didirikan di depan pintu gerbang parainguh. Tujuan pemujaan disini adalah untuk menangkal penyakit dan mengusir musuh yang menyerang parainguh. D. Tugu Padang, Katoda Padanguh. Tugu ini didirikan di Padang Penggembalaan. Tujuan pemujaan disini adalah memohon kesuburan kepada marapu bagi hewan-hewan dan mengusir penyakit hewan. Tugu ini disebut juga Tugu Kerbau, Katoda Karamboa. E. Tugu Kebun, Katoda Wuhka, Latanguh. Tugu ini didirikan di kebun dan sawah. Tujuan pemujaan disini adalah meminta kesuburan atas tanaman dan menghindari hama penyakit tanaman. F. Tugu Perburuan, Katoda Patamanguh. Tugu ini didirikan di tepi hutan. Penyembahan di tempat ini dimaksudkan untuk memohon kepada marapu agar pemburu dapat berhasil dalam perburuannya dan malapetaka dijauhkan. G. Tugu Turun Ke Laut, Katoda Purungu, Mihi. Tugu ini didirikan di di tepi pantai. Maksud penyembahan pada Tugu ini adalah memohon kepada marapu agar diberi hasil yang baik dan melindungi nelayan dari malapetaka di laut. H. Tugu Muara, Katoda Manangah. Tugu ini dipancangkan di muara sungai. Tujuan pemujaan di tempat ini adalah untuk menyucikan para ingu, meminta hujan dan menjauhkan malapetaka yang akan menimpa para ingu. I. Tugu Andunguh. Tugu ini didirikan di halaman rumah pemilik para ingu. Upacara di sini dimaksudkan untuk meminta kekuatan sebelum berangkat berperang. Demikian juga, sesudah kembali dari perang dan memperoleh kemenangan. Kepala pemimpin perang musuh digantung pada Tugu ini dirimi oleh tari-tarian kemenangan. J. Tugu Batas Tanah, Katoda Padira Tanah. Tugu ini didirikan di perbatasan ladang. Tujuan pemujaan di sini adalah mengusir roh-roh yang merusak tanaman. 5. Penyembahan di Pahomban. Penyembahan ini dilaksanakan di tepi hutan di bawah sebatang pohon yang besar, biasanya di bawah pohon beringin atau asam. Di bawahnya ditimbun batu sehingga menjadi sebuah mesbah persembahan. Penyembahan ini dilakukan oleh sebuah atau beberapa klan dan disebut Perjamuan Dewa Pamangun Dewa. Ritus ini diadakan setiap delapan tahun dan pada masa kemarau. Binatang-binatang persembahan harus yang sudah berumur sangat tua. Persembahan tersebut berupa babi, ayam, kambing, kerbau, beras, air tuak, daun sirih dan pinang. Penyembahan ini bukan saja ditujukan kepada ilah tertinggi, tetapi juga kepada semua marapu dan roh. Ritus penyembahan mulai diadakan oleh imam dan pembantu imam di Pahomba dengan memanggil semua arwah nenek moyang untuk datang makan bersama dan mengajak mereka untuk masuk ke dalam kampung paraingmu. Ritus penyembahan di dalam kampung diadakan di rumah besar. Imam mempersembahkan korban di atas loteng untuk ilah yang maha tinggi dan kemudian diadakan sajian untuk para marapu dan roh. Para tamu yang hadir dijamu dengan makan dan minum bersama. Dalam ritus ini juga, peserta upacara mengakui kesalahannya dan kemudian kesalahan mereka diampuni. Pengampunan kesalahan ini secara simbolis ditandai dengan pemercikan air oleh wakil dua klan yang disebut daging mentah air dingin Tolumata Wai Maringu kepada semua peserta upacara. Ritus ini juga disertai dengan tari-tarian suci, yaitu tarian ninggu, gandingangu, kabukangu dan perlombaan kuda. Tujuan pemujaan ini adalah untuk memenuhi kewajiban terhadap ilah tertinggi, mengaku dosa dan memohon pengampunan, memohon berkat dari ilah tertinggi dan marapu serta mempererat persekutuan internal di antara anggota kabihu serta antara anggota kabihu dengan ilah tertinggi dan marapu. Terima kasih telah menonton!